tenang sekarang ada gufron sorban bawa tongkat apa inilah satu abad tongkat wasiat dari Abuya Mama Armin Cibuntu dari Abuya Mama Armin Cibuntu dari Sheikh Asnawi Caringin terus sampai kepada Sheikh Abdul Qadir Jelani tenang biarpun ini dipamotan senang gak senang benci gak benci tetap gufron selalu mendoakan betul atau tidak karena mereka tidak tahu kalau tahu berduyung-duyung abah gufron betul atau tidak begitu salaman foto salaman foto dimana sekarang ada aja pasti abah gufron banyak nang nacir kepada saya dari nenek sampai anak kecil begitu saya masuk sampai membacakan bacakan salawat al-gufron sampai berteriak itu ponok-ponok dimana-mana alhamdulillah alhamdulillah inilah semangatnya pamotan majang tengah jangan cemburu mari bangkitkan kembali betul atau tidak kenapa di dulu di dalam sembunyi di dalam terang pindah lagi ke tengah pindah lagi ke tajuk ini kok bambu kita jangan sampai melupakan bambu bambu itu satu ikatan disebut bambu runcing satu persatuan dan kesatuan rukun damai cinta kasih saya gotong royong betul atau tidak ngantuk atau tidak apa bedanya ceramah Gus Ali atau Gus Mujib menantu saya terus atau anak-anak cuma ada satu seorang ustaz lagi tirakah gak mau muncul karena malu-malu banget loh betul gak biasanya Alhamdulillah sekarang nyungsep betul gak kere itu saking takutnya sama siapa Malaikat Gufron saking takutnya sama siapa Malaikat Gufron Malaikat Gufron betul atau tidak dia tuh mau keluar takut mau ini takut karena tidak tanggung jawab sebagai ustaz betul atau tidak akhirnya jadi murtad betul atau tidak lah Gufron dilawan betul atau tidak nah kita saling menyadari coba persatuan dan kesatuan ya apalagi saya sudah pakai tongkat ya sudah pakai sorban orang pasti meririk wah gantengnya bukan main betul gak karena sorban ini sudah ditawajuhi sudah dipakai tirakat di makongnya Syed Amdogodi Jalan Subhanallah sekarang dipakai di pamotan di ponok unik baru dipunculkan tetapi apakah bangga sorbannya atau tongkatnya bukan tapi bangga ilmunya untuk menyelamatkan dunia dan akhiratnya betul atau tidak biarkanlah Imron lagi tirakat ya tapi lagunya selalu berjalan ya adakan lagunya Akehutang jenanya betul gak lah iya dia pun nonton sambil bertawa di kamarnya lah iya makanya gak berani menghadap saya karena takut malikat maut gufron lah iya makanya Alhamdulillah kita dikasih kesehatan jasmani dan rohani dia pun sebentar disini terus pergi lagi bukan semata-mata saya meninggalkan ponok tapi kita betul-betul harus cinta kasih sayang kepada rakyat kalau kita ini wah diundang sana diundang disini mungkin amplopnya banyak ya ternyata kiri tidak ada ya jawabnya lemah telas Allah yang balas Alhamdulillah untuk bensinnya pusing ya tapi hidayah Allah itu maha segala-galanya betul gak nah iya pasti kalau Gus Ali ceritanya masalah perempuan karena apa dia pulang ke rumahnya disini sama istrinya nah kalau saya siapa yang nyanyi kalau nyanyi kepada saya hati-hati betul gak gopron dilawan manusia cek bahasa sunnah kumah banget betul gak Allah saya yakin apalagi nanti ho kenapa ho gak bosan-bosan dari awal disini pembuka hall disini di malam ini disebut hall nusantara biarpun kita punya nenek punya kakek punya semua keluarga dia itu sudah menyelamatkan tempatnya perjuangan di satu tempat sampai jatuh berarti ini jatuh tempat ini tempat mujidat karomah ya Allah mudah-mudahan dapat rahmat dan hidayah Allah abu ya mama armin hadir ini kasihan jamaah biar barokah selamat ya makanya Prabu Siliwangi jilid kedua sayang ya makanya Prabu Siliwangi jilid kedua sayang iyalah gak takut saya banyak yang ngaku-ngaku kedepus semualah kalau saya apa adanya gak orang kere saya siapa yang percaya saya gak ada tapi bisa menyelamatkan dunia dan akhirat kok bisa begitu corona corona siapa yang aku nih sayang betul gak jelas biarpun merah-rat wani betul gak ini disini sampai kan saksi ikut pengajian ya yaitu ikut samawi baca hijib baca solawat kan jelas ya fakta kecil disini tuh wah berapa orang tapi terus menerus sampai dari Sabang sampai Merauke sampai Papua sampai Indonesia Asia dan Dunia Alhamdulillah nah itu perjuangan satu abad betul gak nah iya bukan mengaku-ngaku emang jelas makanya kita itu harus kerja dulu ini kan jauh naik pangkat jangan protes ter ter selamat menikmati